Intro Semangat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Dwi disini Ya ya hari ini Dwi sangat semangat dan sangat antusias Karena akan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 Untuk itu tema Dwi pakai spesial merah putih Seperti tahun-tahun yang sebelumnya Setiap tanggal 17 Agustus Kita selalu memperingati hari kemerdekaan Indonesia Semoga Indonesia tetap maju dan selalu jaya Oke teman-teman kita kembali ke topik Hari ini Dwi akan membahas tentang uji heteroskedestisitas Sebelumnya kita harus tahu dulu nih Apa itu uji heteroskedestisitas Uji heteroskedestisitas digunakan untuk menguji Apakah dalam sebuah model regresi Terjadi ketidaksamaan varian residual Dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain Jika varian dari residual Dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap Maka disebut homokedestisitas Dan jika varian berbeda Maka disebut heteroskedestisitas Model regresi yang baik adalah Tidak terjadi heteroskedestisitas Secara grafis apakah ada problem heteroskedestisitas atau tidak Dapat dilihat dari multivariate standardised scatter plot Mendeteksi adanya heteroskedestisitas Dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik regresi Jika ada pola tertentu seperti titik-titik Atau poin-poin yang ada membentuk suatu pola tertentu Yang teratur atau bergelombang Melebar Kemudian menyempit Maka telah terjadi heteroskedestisitas Jika tidak ada pola yang jelas Serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 Pada sumbu Y atau vertikal Maka model regresi bersifat homogen Atau tidak terjadi heteroskedestisitas Oke teman-teman Itu adalah pengertian dari uji heteroskedestisitas Selanjutnya kita harus menyiapkan data Excel Data Excel ini terdiri dari data responden kita Disini dia mempunyai 90 responden Dari 3 variable bebas dan 1 variable terikat Terdiri dari kaya kepemimpinan Motivasi dan kemampuan kerja Untuk variable bebas Dan ada variable dependen Atau variable terikatnya adalah kinerja karyawan Baik untuk selanjutnya kita siapkan dulu Aplikasi SPSS Buat yang belum download silahkan di download Disini dipakai versi yang 25 Untuk kalian punya versi yang lain boleh Langsung kita ke variable view Untuk nama kita isikan X1 X2 Dan X3 Jangan lupa juga untuk Y nya diikut seratakan Selanjutnya untuk desimal Kita ubah menjadi 0 Semuanya menjadi 0 Caranya bisa satu persatu seperti ini Bisa juga kalian copy Seperti duit udah ajarin di video yang sebelumnya Untuk yang belum nonton Silahkan klik di kanan atas Oke selanjutnya untuk measure Kita ubah menjadi scale Semuanya Nah setelah semuanya kita isi Kita pindah ke data view Ups maaf labelnya kelupaan Tapi namanya tidak akan pernah kulupakan Baik untuk label Kita isikan nama dari masing-masing variable Yaitu gaya kepemimpinan Motivasi Kemampuan kerja Dan kinerja karyawan Terima kasih telah menonton Oke baik setelah pada variable view Kita selesaikan Lanjut kita ke data view Untuk data view kita isikan data dari Tabulasi data kita yang ada di Excel tadi Kita copy Lalu kita paste ke SPSS Baik jika kita sudah copy paste Selanjutnya kita cek terlebih dahulu Apakah dia sudah benar 90 responden atau kurang Kita harus cross check terlebih dahulu Oke baik setelah kita cross check Dan hasilnya benar Lanjut kita pergi ke analyze Lalu kita pilih regression Lalu pilih linear Kemudian Untuk gaya kepemimpinan Motivasi dan kemampuan kerja Atau variable bebas Kita pindahkan ke independent Kemudian untuk kinerja karyawan Kemudian untuk kinerja karyawan Atau variable terikatnya Kita pindah ke dependent Jadi jangan sampai terbolak-balik Kemudian setelah kita pindahkan Kita pilih plot Selanjutnya kita pindahkan Space sheet ke Y Dan Z fret ke X Jangan terbalik Lalu kita pilih continue Kemudian ok Oke teman-teman Untuk melihat hasilnya Kita scroll ke bawah Kemudian akan muncul grafik Seperti gambar Nah disitu kita lihat Bahwa pada grafik scatter plot Di atas Terlihat bahwa Titik-titik Menyebar secara acak Dan penyebarannya Di atas Dan di bawah Angka 0 Jadi bisa kita lihat Angka 0 ini Di bawah Serta di atasnya Titik-titiknya Menyebarnya secara acak Nah jadi Dapat disimpulkan Bahwa tidak terjadi Gejala heteroskedasticitas Dalam penelitian ini Oke baik teman-teman Cukup sekian penjelasan Dari duit Tentang uji heteroskedasticitas Jika ada yang mau ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Don't forget to like, comment, and subscribe See you the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax